Suasana perayaan malam tahun baru di masa pandemi tentunya berbeda dengan perayaan di tahun-tahun sebelumnya yang bebas berkerumun merayakan malam pergantian tahun di luar ruangan. Di masa pandemi, perayaan pergantian tahun baru dilarang agar tak terjadi penyebaran wabah COVID-19 selama momen tersebut berlangsung. Perayaan malam tahun baru kali ini menjadi berbeda dengan perayaan malam tahun baru sebelumnya bila sebelumnya masyarakat berkumpul untuk berkerumun melakukan pesta bersama sanak keluarga dan juga saudara kini di masa pandemi pesta perayaan tahun baru menjadi sedikit berbeda di mana kerumunan ataupun berkumpul bersama sanak saudara di luar dengan jumlah kerumunan yang banyak ini dilarang oleh pemerintah. Salah satunya adalah di Ibu Kota Jakarta di mana biasanya Jakarta menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru yang cukup meriah tempat-tempat di DKI Jakarta seperti di Bundaran HI ataupun Monas ini menjadi spot-spot tempat masyarakat Jakarta untuk merayakan perayaan tahun baru. Namun di perayaan tahun baru kali ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang adanya perayaan malam tahun baru di spot-spot seperti di Bundaran HI dan juga Monas. Dan untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan jalan yang membuat masyarakat ataupun kendaraan nantinya tidak bisa melewati area Tamrin dan juga Sederman selama perayaan tahun baru. Ada pun hal ini dilakukan agar masyarakat tidak berkerumun ataupun tidak melakukan aktivitas perayaan Tuhan baru di luar ruangan. Ada pun pemerintah DKI Jakarta sebenarnya sedang mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Salah satunya adalah di mana tempat-tempat pariwisata juga ditutup. Tempat-tempat pariwisata selama perayaan tahun baru ditutup yang nantinya akan dibuka di pertengahan Januari setelah PSBB di Provinsi DKI Jakarta jilid ke-9 ini selesai. Ada pun pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengamanan. Dan ini memang juga sesuai ataupun selaras dengan operasi Lilin Jaya yang dilakukan oleh Polda Metro di mana dilakukan pengamanan terhadap masyarakat selama liburan Natal dan tahun baru. Pihak Polda Metro Jaya sendiri menyiagakan sebanyak 8.129 personel untuk masyarakat ditegakkan protokol kesehatan dan membuat penerapan pebijakan pembatasan masyarakat pada perayaan malam tahun baru ini dapat dilakukan dengan baik. Tak hanya itu juga polisi juga akan menindak tegas bagi masyarakat yang masih berkumpul ataupun merayakan tahun baru selama di ruangan-ruangan publik. Dan untuk itu masyarakat memang dihimbau untuk melakukan perayaan tahun baru di dalam rumah saja. Tidak keluar ruangan dan juga tidak berkerumun selama perayaan malam tahun baru agar penyebaran wabuk COVID-19 di saat perayaan tahun baru dapat ditekan dengan baik. Renat Kristian, Fatan Jauhar, Berita 1, Jakarta. Terima kasih telah menonton!